Perkumpulan Mahabidik Indonesia secara resmi menggugat Kepala BKD Banten Komarudin ke PT UN Serang. Komarudin dinilai sebagai pihak yang ikut membuat kisruh polemik Sekda Banten beberapa waktu lalu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Banten Komarudin digugat Perkumpulan Mahabidik Indonesia ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Komarudin digugat terkait polemik Sekda Banten Al-Muktabar. Ketua Perkumpulan Mahabidik Indonesia Muhammad Ojat Sudrajat mengungkapkan gugatannya tersebut untuk memberikan efek jerah kepada pejabat yang semena-mena dalam melakukan kebohongan publik terkait polemik Sekda Banten Al-Muktabar yang dianggap memundurkan diri, namun saat ini aktif kembali. Daerah Provinsi Banten. Artinya dia memberikan informasi yang tidak palih terhadap publik gitu Pak? Ya, karena informasinya kan seperti teman-teman media juga ketahui, di akhir bulan Agustus yang bersangkutan menyatakan bahwa Pak Sekda mengundurkan diri, kemudian menjadi staf di BKD, kemudian sudah resmi pindah ke Kemendagri, dan kemudian juga ada berita bahwa beliau di sidang disiplin PNS, kemudian pemberhentian beliau katanya tinggal menghitung hari, dan semuanya-semuanya yang kemudian ternyata kita ketahui belakangan itu ternyata tidak benar semua. Gugatan ke PT UN Serang ini untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang menyampaikan informasi yang tidak benar dan berpotensi menyesatkan terkait permasalahan Sekda Banten. Komarudin selaku pejabat publik diduga melanggar Pasal 7, Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Terima kasih telah menonton!